Ustadz, gimana rasanya jadi orang pintar, nilainya tinggi, gampang hafal, bisa menjelaskan banyak hal. Ini pertanyaan disampaikan juga ke Ustadz Abu Soman. Terus sekarang terkenal, dimana-mana Ustadz selama banyak orang yang datang, gimana rasanya? Pertama, takut. Takut kalau itu semua justru menjadi ujian yang boleh jadi tidak mengantarkan kita dekat dengan Allah SWT. Takut kalau dengan semua itu ternyata ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Tadi saya sampaikan hadith seriwayat muslim, nomor hadith 1905. Karena ternyata yang duluan masuk meraka, itu orang yang merasa pintar. Yang duluan masuk meraka, orang yang mengejar popularitas. Yang duluan masuk meraka, orang yang merasa ingin terkenal dalam kehidupannya. Karena itu, saya senantiasa diajarkan oleh guru kami, bahwa siang menajar, malam bermunajatlah pada Allah SWT. Tetap setiap orang yang belajar. Lihat mereka, dan juga mohonkan kepada Allah, agar materi-materi itu bisa juga mengunjam pada jiwa mereka, Bisa mengamalkannya, dan sebut dalam doa supaya bersama-sama bersyuruhkan. Setidaknya, itu yang bisa menanduhkan jiwa. Dan saya selalu mohon kepada teman-teman, saya tidak minta apapun. Saya hanya bermohon, mohonlah dalam setiap sujud, agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya. Sikiraitu, eh.